dan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Kutut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam setengah sembilan malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dan hukum acara pidana. Kami, tugas kami melakukan pembuktian dalam proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu sesuai dengan ketentuan acara pidana bahwa Jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan KUHAP 183-18 KUHAP bahwa Jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. itu diatur KUHAP. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung sesuai dengan undang-undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping undang-undang, juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana, ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asalan. Ini proses penuntutan dilakukan secara arif dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan, itu kan terlihat bagaimana jaksa dalam proses prapenuntutan menguji hasil penyidikan itu sehingga kami simpulkan menurut syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu, ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang peran seseorang itu apa. Gak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan peran dan alat bukti yang timbul di persidangan, yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa di sekalang apalagi sidangnya live. Siapapun gak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa. live dan dibahas oleh para ahli. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Gak ada polemik. Bagi saya, kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi, maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Tidak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya Vlidoi. Kita dengar Vlidoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir cernih. Jaksa berpikir cernih. Penasihat hukum berpikir cernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Enggak boleh. Hargailah kewenangan penuntut umum. Hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silahkan. Itu hak dia selalu membelas. Tapi dalam proses penggiringan opini itu enggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Jangan ada persidangan di luar. Persidangan resmi. Ini enggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Kejaksaan Agung ini berwiliki kewenangan yang penuh. Dan kami dalam penuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin. Enggak ada masuk angin. Ini saya tegaskan. Saya lihat dari awal proses prapenuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan. Dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun nanya saya jawab. Ini kesempatan yang baik ini ketika saudara ada yang kurang pas, kurang puas. Saya jawab. Semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin itu ada lagi menyatakan dia melaksana keperintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturan dengan Allah-Allah saya buat. Tidakkan P21. Ini sudah P21 sudah sidang limpah terbukti dibilang juga tidak apa meraksana perintah jabatan yang sah. Perintah jabatan yang sah itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang memerintah bisa. Meminta untuk membunuh. Kan tidak boleh. Tidak ada dalam kewapit, dalam undang-undang. Jadi jangan dipraset-prasetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat silahkanlah. silahkan berpendapat apapun saya hormati. Beda pendapat, beda sudut pandang. Bukan polemik loh ya. Saya tidak mau bilang polemik. Tidak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat oleh Caksa. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.